Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Para pendengar sekalian, Reyok adalah sebuah kesenian yang berasal dari Indonesia, lebih tepatnya dari Provinsi Jawa Timur. Unsur utama dari kesenian Reyok ini adalah penari dengan topeng kepala singa yang dihiasi bulu merak dan memiliki berat sekitar 50 hingga 60 kilogram. Warga kota Melbourne seakan beruntung bisa melihat kesenian asal Ponorogo tersebut. Pasalnya, beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 29 Juni 2024, Indonesian Diaspora Network Victoria atau IDNVIC menggelar event bertajuk Reyok Ponorogo and Indonesian State Performing Arts 2024 yang diselenggarakan di Federation Square Melbourne. Walaupun dalam gujuran hujan saat acara berlangsung, namun hal tersebut tidak menyurutkan antusias masyarakat, khususnya warga Indonesia di Melbourne, untuk menyaksikan event tersebut. Selain Reyok yang didatangkan langsung dari Ponorogo, beberapa komunitas seni Indonesia seperti Sanggar Lestari, Melbourne Community Gamelan, dan komunitas lainnya juga turut hadir meramaikan acara tersebut dengan berbagai pentas tari dan musik. Kami berbicara dengan Presiden IDNVIC, Ibu Diana Pratiwi. Dia merasa senang karena masih banyak yang hadir, meskipun cuaca tidak bersahabat. Saya gembira sekali karena banyak sekali yang masih hadir, walaupun hujan-hujanan, bahkan dari Ibu Vivian, dari Victoria and Multicultural Commission juga hadir, lalu Pak Konyon juga hadir, lalu dari berbagai komunitas juga hadir, dan tidak hanya orang Indonesia yang juga menikmati acara Reyok kami ini. Jadi kami senang mereka entusias, tetap datang di acara yang di bawah guyuran hujan. Ibu Diana juga menjelaskan mengapa Reyok menjadi highlight utama pada acara tersebut. Highlightnya Reyok Ponderogo karena Kabupaten Ponderogo bersama negara Republik Indonesia menominasikan Reyok Ponderogo untuk masuk ke World Intangible Heritage di UNESCO. Nah sekarang sudah shortlisted, keputusannya nanti di bulan Desember yang akan memutuskan itu dari berbagai negara mudah-mudahan berhasil untuk masuk ke dalam World Heritage listed by UNESCO. Selain itu, Kabi juga berkesempatan berbicara dengan Jeffrey Liando dari IDNVIC tentang pengalamannya tampil dalam kesenian Reyok Ponderogo. Rasanya aku was ya, karena kita latihan baru sekali. Karena barang-barang Reyok juga baru datang kemarin. Jadi dengan budaya ini adalah budaya baru dan saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi. Dan kelihatannya ini baru pembuka dan saya melihat nilai-nilai yang ada. Tadi saya sudah bilang bahwa ini mensimbolkan maskulinitasnya laki-laki dengan feminiminya perempuan ya dari dadak meraknya itu. Jadi kalau mau dilihat, itu ego kita hilang karena kita harus menunggang. Dan itu berarti yang 40. Dan itu harus butuh penapasan latihan. Tapi ya, karena sudah ada basic martial art, jadi punya selat, jadi saya bisa nahan. Jadi memang ini menarik. Tidak ketinggalan, kami bertanya kepada pengunjung tentang kesan terhadap acara ini. Salah satunya adalah Rifat yang bangga bisa melihat Reyok di Melbourne. Kesan dan pesan pertama kalinya bisa lihat Reyok menerogoh di Melbourne tampil, terutama di ruang publik. Tentu saja itu bangga. Dan senang juga lihatnya kalau Reyok menerogoh bisa mendunia, terutama sampai ke benua Australia. Demikianlah laporan yang disusun dan dibawakan oleh Dilail Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!